Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Om Swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Rahayu Sampurasun Oke teman-teman Ketemu lagi dengan Saya di channel Nanda Kamuni Channel Seperti biasa untuk pembahasan Burung Anggunan Burung Parot Burung Kira Gicau Ternak Branding Jenis-jenis Sangkar Dan Pakan Tips Perawatan Dan lain-lain Yaitu Masih campur-campur Tapi Masih di Hobi Perburungan Teman-teman Nah untuk Kesempatan hari ini Saya akan Sedikit Ngebahas Tentang Burung Anggunan Burung Anggunan itu Saya jelaskan Dulu ya Teman-teman Burung Anggunan itu Termasuk Burung Kelangenan Atau Burung orang tua dulu ya jadi yang lumayan unik dan antik lah nah, kenapa saya akan bahas disini bahas burung anggunan karena banyak sekali dari teman-teman semua yang dari setiap daerah yang whatsapp saya nge-dm, nge-tweet dan banyak sekali yang telepon juga tentang burung anggunan nah disini apa pembahasannya yaitu pembahasannya adalah om tolong dong kasih penjelasan atau tip intinya apa saja yang harus disiapkan untuk teman-teman khususnya pemula ya mohon maaf untuk senior dan para master pemula untuk persiapan mungkin persiapan dan alat-alat dan bahan untuk ternak burung puter nah yang disini saya bilang burung puter burung puter anggunan ya puter lokal albino mata merah yang biasa tulis puter ira blond ipori dan puter pelung crossing ya dop warna dan lain-lain itu tergantung nanti teman-teman ya menyilang-silangkan indukan dan indukannya oke kita langsung ke next pembahasan ya teman-teman biar gak kelamaan nah kita next ke pembahasan ya teman-teman ya jadi apa saja sih yang harus disiapkan untuk beternak burung puter khususnya pemula nih yang hobi burung puter tapi teman-teman ya ingin mencoba atau ingin mencoba lah ingin mencoba untuk bernak ya jadi sih kesimpulannya sih sangat mudah ya mungkin kalau mudah yang sudah pengalaman atau yang sudah nyoba tapi untuk pemula ini kan bingung apa saja sih yang harus disiapkan nah yang pertama saya akan sedikit jelaskan atau kasih gambaran kepada teman-teman ya ya mungkin untuk hal pertama itu adalah sangkar ya teman-teman sangkar sangkar ternak yang dipasuk sangkar ini ada sangkar ternak nah teman-teman disini bisa lihat di belakang saya ya bisa dicek ke kiri dan ke kanan silahkan ya sudah ya sudah dicek nah disini ada beberapa burung puter saya dari yang saya bilang tadi dari burung albino puter pelung crossing dan lain-lain dari iraq terus blondipori yang putih biasa yang ah banyak lah ya nah yang pertama itu adalah sangkar teman-teman sangkar 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 biasa saya menggunakan sangkar ukuran yang buat lakbet atau lobbit atau lb yang ukuran yang yang standar itu jangan yang kecil kalau emang teman-teman nanti yang ukurannya lebih besar bisa yang kayak ini nih yang sekat yang ukuran besar sekat bisa cuman tapi cikat sekatnya ini harus kita pisahin itu itu hal pertama ya kenapa saya ngomongin disini ngomonginnya masalah sangkar karena kan pertanyaan juga apa sih yang harus disiapkan dulu ya itu sebenarnya sangkarnya ya satu sangkar selain sangkar ya sebenarnya burungnya dulu ya teman-teman burung ya yang dimaksud burung ini itu yang harus jelas burung sepasang nih seburung sepasang betina dan jantan itu pasti ya dan kedua jenis kelaminnya yang benar-benar harus akurat jantan mana dan betina mana itu dan kedua adalah yang kedua penjodohan nah penjodohan itu dimana teman-teman bisa nanti menggunakan kita bisa cek sebagai contoh aja yang atas nih ini kan posisi penjodohan nih kalau emang teman-teman gak ada sangkar double sangkar lakbet itu bisa menggunakan sangkar harian nanti burung itu di apa dirapatkan atau disandingkan biar nanti berjodoh oke lah lanjut biar gak lama-lama nah yang kedua yang harus disiapkan teman-teman tadi kalau emang ada sangkar yang ini nih sangkar lakbet juga yang sekat bagus ya teman-teman jadi untuk penjodohan tuh misalnya disini jantan dan disini betina gitu apa disini jantan dan ini betina bisa bolak-balik nah yang kedua adalah tempat pakan dan minum oke bisa dicek kesini teman-teman tempat pakan dan minum saya biasa menggunakan tempat pakan dan minum yang dispenser tapi yang masih taruh di bawah ya bukan yang lakbet tapi yang di bawah karena bagus menurut saya sih ini recommended banget ya jadi gak tumpah apa bagus dan yang ketiga adalah susuk atau tempat bersarang yang jerami yang ukuran burung puter yang pakai merpati juga bisa ya teman-teman bisa dicek lebih deket bisa dicek yang lain juga tuh untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa dicek tuh kalau saya seadanya ya teman-teman ada yang gede ada yang kecil tuh nah yang ketiga itu adalah eh maaf yang keempat kita gunakan batu bata nah batu bata bisa digunakan untuk mengganjal atau apa buat cemilan atau apa namanya ya buat aduh buat tulang penguatan nanti telur dan lain-lain kalau di burung lakbat ada pembahasannya ya teman-teman itu jelas ya jadi sangat simpel dan mudah nah yang terakhir mungkin yang agak mungkin agak sulit yaitu pakan pakan teman-teman bisa dicek yang lebih dekat disini nih pakan pakan ya disini pakan kita khusus pakan puter ya jelas ya buat puter teman-teman nah disini pakan puter itu ada beberapa atau beberapa campuran ya dari terdiri dari purayam beras jagung atau menir jagung beras merah langsung milet milet putih udah simpel ya teman-teman itu aja jadi simpel banget teman-teman untuk teman-teman yang khususnya pemula yang akan mencoba atau ingin berternak burung puter itu sangat mudah dan simpel ya jadi persiapannya itu sangkar ternak terus cepuk pakan dan minum ya terserah itu hanya sekedar referensi saya mau teman-teman menggunakan tempat pakan dan minum seperti apa ya silahkan cuman yang kalau yang saya pakai itu udah aman simpel dia tahan lama pakan juga nambung banyak bisa kita tinggalin lama dan yang kedua bersih ya gak kotorannya itu gak masuk ke tempat makan dan minum nah itu tadi udah saya bahas lengkap ya dari persiapan persiapan malahan saya tambah sedikit dari penjodohan terus nah untuk burung puter bertelur itu ya jelas dua ya teman-teman mungkin pemula kalau ini ada yang nanya berapa sih om telurnya ya dua ya dan masa pengeraman itu 15 15 hari atau masa tetes netes ya 15 hari dia udah netes teman-teman bisa dicek yang lainnya tuh banyak ya teman-teman ya ada yang udah ada 4 5 ini belum saya pisah karena saking banyaknya dari beberapa pasangan udah jadi puluhan ini baru tepat satunya ya belum yang lainnya ada beberapa ratus juga sekalian teman-teman yang mau nyoba ternak atau yang lagi nyari indukan anakan yang sekiranya sekitaran Cikarang Bekasi ya Cikampek Kerawang silahkan bisa ini konteks saya langsung kalian ada yang cocok bisa dipantau ya sekalian iklan promosi mau nyari indukan atau anakan gacoran juga ada bisa dicek ke sebelah sini ya teman-teman udah saya pisah-pisah juga gitu kan tuh udah ya jadi banyak ya jadi itu ya teman-teman jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan yang saya bisa sampaikan ke teman-teman sesuai dengan pertanyaan teman-teman ke saya dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan request-request pasti saya jawab dan request terbanyak pasti saya buatkan video dan mohon maaf teman-teman yang DM minta pertanyaan dan buatkan video belum saya buatkan ya karena dari awal tuh request yang paling banyak saya buatkan video kadang males juga ya teman-teman kalau bikin konten atau apa aduh yang nontonnya dikit belum tentu juga subscribe gitu kan kadang banyak ya terima kasih dari om-om yang sudah datang juga kemarin yang dari Cakum Bekasi yang sudah silaturahmi kalau saya open ya teman-teman dari nomor WA apa yang mau main ke gubuk atau ke tempat tinggal saya silahkan yang kejangkau daerah Cikarang selatan ya silahkan ya mungkin itu teman-teman ya untuk pembahasan hari ini cukup jelas ya cukup jelas gak ada yang kelewat sekiranya ada pertanyaan atau request apa silahkan di kolom komentar aja gitu kalau emang ada yang WA nih pertanyaannya yang sudah ada di konten mohon maaf ya teman-teman paling saya arahkan om pembahasannya atau jawabannya sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya bisa dicek mungkin itu ya kalau emang gak ada saya jawab segininya gitu oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat apabila teman-teman masuk pembahasannya senang dengan pembahasan yang saya silahkan di share dan share kepada komunitas atau pecinta buruk anggunan semoga bermanfaat dan terima kasih dan beribu-ribu terima kasih yang sudah bantu dukung subscribe like komen ya semoga saya terus semangat nih walaupun sedikit karena disini saya gak bukan terlalu apa ya materi lah karena kita ingin sharing kepada teman-teman oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shampurasun selamat menikmati terima kasih